Suami kalian menyembunyikan password HP-nya, gampang saya punya solusinya. Tunggu saat dia tidur, lalu oleskan lipstick pada jari yang biasa dia gunakan untuk membuka HP-nya. Kemudian tempelkan selotip bening pada jari yang sudah diolesi lipstick. Buka selotip dan tempelkan selotip tersebut pada jari kalian. Dan hasilnya, password HP pun terbuka dengan mudah. Kalian sering merebus telur tapi saat memecahkannya putihnya selalu tidak mulus. Saya kasih solusi merebus telur supaya kulitnya mulus. Gunakan tusuk gigi atau semacamnya. Tusuk bagian sisi kiri dan kanannya. Kemudian rebus di dalam air mendidih selama 5 menit. Angkat, lalu dinginkan, kemudian gelinding-gelindingkan sebentar. Taraf, hasilnya akan sangat mulus. Di luar negeri ataupun di hotel kalian akan sering menemukan buter kotak kecil. Nah buat kalian yang tidak mendapat pisau buter atau malu memintanya pada pelayan. Supaya tidak susah saya punya solusinya. Tusuklah bagian bawahnya menggunakan tusuk gigi atau benda kecil tajan. Dan hasilnya, wow kalian sangat mudah menggunakannya atau mengoleskannya pada makanan kalian. Di zaman sekarang masih ada beberapa dokter memberi obat pil untuk anak-anak. Dan anak-anak susah menelannya. Jadi kalian perlu menghancurkannya. Kalian mengalami kesusahan dalam menghancurkannya. Jadi solusinya adalah kalian cuma butuh tongkat untuk hancurkan di dalam bungkusnya. Jadi ketika kalian buka, pil tersebut sudah hancur berupa seibuk. Ikat rambut karet kalian sudah longgar. Tak perlu beli lagi. Kalian tinggal ambil hair dryer lalu nyalakan dan arahkan karet rambut kalian yang longgar. Hasilnya dia kembali mengkerut. Kesulitan mengoles mayones atau selai pada kue? Mari kita buat alatnya. Pertama siapkan botol kosong yang bersih. Lalu panaskan tutup botolnya kemudian tusuk dengan tusuk gigi. Setelah lancip lalu kita potong. Pengoles mayones atau selai pun bisa digunakan dengan mudah. Kalian pernah kejatuhan HP saat ngantuk atau memangnya dalam posisi tidur? Kini tidak lagi. Gunakan ikat rambut kalian dan pasang pada silikon HP kalian. Lalu ikatkan bagian karet rambut yang lain di tangan kalian. Maka wajah kalian aman dari jatuhnya HP. Sehabis mandi handuk kalian mudah lepas dan jadi tontonan tetangga. Tenang, caranya mudah. Ikat seperti biasa dan di akhir lipat ke depan sedikit. Dan pastikan bagian sampingnya juga. Dan handuk kalian tidak akan mudah lepas meski kalian joget-joget. Kalian punya foto idola? Ingin menempelnya di kondom HP? Mudah saja. Setrika foto idola kalian itu di kondom HP secara merata. Kemudian masukkan ke dalam air dan tunggu sampai basah menyeluruh. Dan kemudian lepaskan kertas yang berisi foto secara perlahan dengan menggosok kertas foto dari belakang. Dan artis idola kalian pindah ke kondom HP kalian. Kalian mempunyai sweater berbulu, dan banyak bulu di sweater tersebut. Solusinya sangat mudah. Gunakan isi pisau kater, kemudian tempel plaster bolak-balik, lalu gabungkan dengan sisir. Alat ini siap digunakan untuk menyisir sweater secara perlahan hingga semua bola bulu di sweater kalian hilang. Buat kalian yang sudah like, subscribe, dan komen. Saya doakan kalian sehat selalu dan mendapat riski yang berlimpah. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam di Jon. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.